Langsung aja kita masuk, kita ada di bagian yang keempat dari serial kita selama satu bulan ini tentang Rich Family, Poor Family. Bapak Ibu, serah sekali kalau Anda kelewatan part 1, part 2, part 3, Anda bisa pergi ke Youtube, Anda bisa subscribe di Youtube-nya Alpha Omega Church, Anda bisa mengikuti pembahasan kita sebelumnya, sehingga Anda bisa memanfaatkan yang terbaik, apa yang kita pelajari dalam satu bulan terakhir ini. Dan inilah kita, di bagian yang terakhir, di bagian yang keempat, sebelum bulan depan, kita masuk ke sebuah serial yang baru. Nah saya ingin memulai dengan sebuah kutipan ini, Bapak Ibu, serah sekali, perhatikan ini. Orang yang bahagia tahu bahwa mereka punya pilihan. Karena semua kita mau bahagia pada pagi hari ini, yang setuju dengan saya katakan yes. Dan perhatikan ini, orang yang bahagia tahu bahwa mereka punya pilihan. Boleh kita ucapkan ini bersama-sama, dua, tiga, orang yang bahagia tahu bahwa mereka punya pilihan. Ini yang akan kita bahas dalam 40 menit ke depan, Bapak Ibu, serah sekali. Nah kita seringkali sudah buat pilihan ini dalam kehidupan kita, sebagian kita terlihat seperti reaksi, tapi sebagian Anda ini merupakan pilihan. Sehingga ini realitanya bahwa semua orang dalam hidup untuk bahagia, mereka itu ambil yang namanya pilihan. Nah pertanyaannya adalah ini, apa yang orang bahagia atau pasangan yang bahagia itu pilih? Karena dalam serial rich family, poor family ini kita membahas relationship. Baik yang sudah menikah lama, yang baru menikah, yang bertunangan akan menikah, atau yang berpacaran dan berencana menikah, termasuk yang single sekalipun. Hubungan dengan kakak, adik, orang tua, anak, dan lain sebagainya. Ini yang kita bahas, nah apa yang orang bahagia atau pasangan yang bahagia pilih? Jawabannya Bapak Ibu, serah sekali, simple. Simple, ternyata semua orang yang bahagia mengambil pilihan bahagia, simple. Boleh kita ucapkan sama-sama dua, tiga, orang yang bahagia mengambil pilihan bahagia. Pasangan yang bahagia, pasangan yang bahagia mengambil pilihan bahagia. Sebagai-sebagai anda, itu kan klicie banget ya. Terus apa dong, apa pilihan yang diambil oleh orang yang bahagia? Apa pilihan yang diambil oleh orang yang bahagia? Dan apa yang membuat mereka bisa bahagia? Apa yang membuat mereka berbeda dengan pasangan yang lain? Apa yang pasangan bahagia itu pilih? Nah saya ingin mengajak kita langsung aja melihat jawabannya. Jawabannya ada dalam sebuah surat, ini bukan surat cinta, tapi yes ini surat yang membahas tentang cinta. Bapak Ibu, serah sekali, jawaban ini ditulis oleh orang yang bernama Paulus dalam tulisannya kepada orang-orang yang ada di Korintus. Nah ketika Paulus dia menulis tulisan ini, dia itu sedang menjelaskan bahwa agama itu bukan hanya peraturan. Dan bukan hanya ada satu Tuhan saja, tapi Tuhan ini yang satu ini memang dia berbeda, dia satu-satunya. Tuhan Yesus ini dia bukan Tuhan yang memanipulasi, atau Tuhan yang memanfaatkan, atau Tuhan yang merusak, atau Tuhan yang merugikan. Nah karena di zaman dulu Anda perlu tahu, orang buat persembahan, orang baik kepada Tuhan karena apa? Dia kepingin diberkati, dia kepingin supaya hidupnya dijauhkan dari kutuk, dia kepingin dijauhkan dari malapetaka. Tapi Paulus, apa yang akan kita baca ini menjelaskan Tuhan ini beda. Dia benar-benar peduli sama Anda, dan dia benar-benar sayang kepada kita semua. Nah Paulus dengan apa yang akan kita baca sebentar, dia mengeluarkan sebuah ide yang dia belajar dari Yesus. Ini ide tentang gini, horizontal religion versus vertical religion. Apa itu Elia maksudnya? Nah sebentar saya jelaskan, horizontal religion itu artinya gini, kita melakukan kepada orang lain, apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Karena ini yang Paulus belajar dari Yesus, kasihlah orang lain seperti Kristus telah mengasihi kamu. Ini yang kita belajar dalam 4 minggu terakhir. Nah itu horizontal religion, sedangkan vertical religion itu yang seperti apa? Ini vertical religion, gambarannya adalah gini, aku akan melakukan apa yang harus aku lakukan supaya Tuhan itu senang sama aku. Nah jadi apa yang akan kita baca sebentar ini menjelaskan tentang apa yang Paulus sedang sampaikan. Kalau Anda adalah orang yang berkata, rupanya cara pandang saya itu vertical religion banget. Well itu terserah saudara, tapi Paulus dia akan mengajak kita melihat sebuah tulisan. Pentingnya horizontal religion, pentingnya bisa mengasihi orang seperti Kristus mengasihi kita. Dan itu cara dan motivasi dan inspirasi terbaik untuk kita bisa mengasihi pasangan kita dan orang yang ada di sekitar kita. Yuk kita lihat sama-sama di 1 Korintus, ini perikub yang seringkali dipakai di wedding-wedding. Tapi dia menulis bukan untuk orang wedding, Bapak-Ibu sudah sekalian, dan pagi hari ini juga gak ada wedding. Tapi saya ingin mengajak kita melihat bersama-sama. Di 1 Korintus fasal yang ke-13, 1 perikub ini berbicara tentang kasih. 1 Korintus 13. Nah kita lihat bersama-sama Bapak-Ibu sudah sekalian. Ini tulisan Paulus, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa Jepang, Korea, bahasa suku apapun terserah. Dan ini, exagerate Paulus, termasuk bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang kemerincing. Nah Paulus sedang memberitahu orang-orang yang mendengar, hey ada banyak kepercayaan, ada banyak suku, ada banyak karunia, ada penggunaan bahasa, ada banyak penggunaan istilah. Dan bahkan Paulus mengingatkan gini, kamu bisa mahir bahasa malaikat sekalipun, saya pikir dia orang yang cukup sarkastik ya. Kamu bisa ngomong bahasa malaikat sekalipun, itu gambaran Paulus. Dan dia bilang, tapi kalau kamu gak punya kasih, kamu itu seperti gong yang kenceng bunyinya, tapi dalamnya kosong. Nah Bapak Ibu sudah sekalian, saya jadi mikir gini, ya juga ya, orang seperti Anda gak bisa menghakimi saya hanya dengan apa yang saya lakukan. Apa maksudnya Elia? Anda gak bisa menilai saya hanya karena saya bisa khotbah. Tapi kalau Anda mau tahu saya yang sebenarnya, ini yang saya pikirin. Kalau Anda yang mau tahu saya yang sebenarnya, tanya istri saya yang paling dekat dengan saya, tanya anak-anak saya, Dedimu itu modeli piye, atau kayak apa, kalau gak di atas mimbar, atau tanya kawan-kawan dekat saya. Bisa diikuti Bapak Ibu sudah sekalian. Karena ternyata ukuran kedewasaan rohani saya, atau ukuran kedewasaan hidup saya, gak ditentukan hanya dari kemampuan saya. Karena kemampuan itu adalah talenta dan karunia kita. Tapi ternyata kedewasaan rohani saya, itu dilihat dari level kasih, yang dialami oleh orang-orang yang dekat saya. Demikian juga ketika Anda melihat orang-orang yang hebat, orang-orang yang spektakuler, Anda jangan hanya kagum dengan orangnya saja. Tapi kalau mau tahu lihat siapa dia sebenarnya, tanya istrinya, tanya anak-anaknya, dan tanya kawan-kawan dekatnya. Nah, karena sekali lagi, ukuran kedewasaan seseorang, dilihat dari apa? Dilihat dari kasihnya, ini anjuran Paulus. Nah, saya pikir kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dalam banak saya ini orang yang mungkin sangat cerdas banget, dan memiliki seluruh pengetahuan yang saya pikirin ini mungkin orang yang paling pintar di seluruh ruangan itu. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, saya juga enggak tahu gambaran iman sempurna itu seperti apa, tapi jika aku tidak punya iman, ini kata Paulus, aku sama sekali tidak berguna. Jadi Paulus bilang gini, apapun kemampuanmu, pengetahuanmu, intelektual yang kamu miliki, gayanya seperti apapun, ternyata Bapak Ibu sudah sekalian, ukuran kedewasaan karakter kita, bukan pada dalamnya pengetahuan kita, tapi pada dalamnya ini, kasih kita kepada sesama. Wow, ini sangat menantang. Nah, ayat yang ketiga, Bapak Ibu sudah sekalian. Dan sekalipun, aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, sebagian sudah, haaah, orang zaman dulu memberikan tubuhnya untuk dibakar, yes. Sebagian kepercayaan di zaman dulu, kepada dewa-dewa tertentu, dia memberikan dirinya untuk dibakar dengan harapan, dewanya berbuat sesuatu buat dia. Tetapi, ini kata Paulus, jika aku enggak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, Bapak Ibu sudah sekalian, sebagian Anda yang duduk di tempat ini, Anda yang baru Anda akan mulai tanya, ada apa sih dengan punya kasih? Kenapa kasih? Sebagai Anda duduk di tempat ini, Anda mungkin berkata gini, Elia, kalau aku ini orang ini enggak punya kasih loh, so what kalau aku enggak punya kasih? Anda yang lain duduk di tempat ini, berkata gini, kalau aku Elia, kasihku itu banyak banget, terus so what kalau aku punya kasih? Nah, menariknya gini Bapak Ibu sudah sekalian, yes, kita akan selalu berpikir memiliki kasih itu, yes, sesuatu yang ada di dalam kita. Saya yakin Paulus juga menggambarkan bagaimana kita bersimpati sama orang, berempati sama orang, bagaimana kita menolong orang lain. Tapi Paulus juga mau menjelaskan kepada kita dengan konsep ini yang kita baca bahwa, ini bukan hanya hal internal, tapi ini juga hal praktikal. Anda bisa ngikutin Bapak Ibu saya, ini bukan hanya hal internal, tapi ini hal praktikal. Dan ini yang membuat yang namanya horizontal religion, horizontal love itu bisa terjadi. Nah, sebagai Anda tanya gini, oke gambarannya kasih itu yang seperti apa dong? Gimana kita describe kasih? Paulus lebih detail lagi, dia jelaskan tentang kasih, ayat yang keempat surah. Satu keuntus tiga belas, ayat yang keempat. Ini gambarannya, Paulus jelasin gini, kasih itu sabar. Nah, ini yang membuat apa yang kita pelajari dalam empat minggu terakhir, akhirnya kita itu bisa saling. Bukan tentang siapa menang, tentang siapa kalah dalam pernikahan, apalagi bukan tentang siapa menang, siapa kalah. Tapi kita bisa saling, karena apa? Karena kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Nah, ini yang kita pelajari, kita semua Bapak Ibu serah sekian, kita semua punya keinginan kita, kita punya mimpi kita, kita punya harapan kita. Dan ini yang kita bahas dalam empat minggu terakhir, kita masuk pernikahan, bukan karena gini, baby, aku kepingin keinginanmu itu terwujud melalui aku. Enggak banget. Tapi rata-rata kita masuk ke pernikahan karena gini, hey, wujudkan impianku dan harapanku dan keinginanku. Yang setuju dengan saya katakan yes. Nah, tapi yang kita pelajari, akhirnya kita bisa saling apa? Mendahulukan keinginan satu dengan yang lain, kita bisa saling mendahulukan yang menjadi harapan satu dengan yang lain, karena apa? Kasih itu murah hati. Akhirnya kita saling berkompetisi untuk apa? Bermurah hati satu dengan yang lainnya, ketika surah ngerti konsep kasih ini. Selanjutnya Paulus bilang gini, ia tidak cemburu, yang satu mungkin lebih talented, lebih dapat perhatian, lebih disukai, lebih ini, lebih itu. Kita gak iri. Karena apa Bapak Ibu Salasen? Kasih membuat kita gini, kepingin promoting one another. Dan saya mulai mencium bau budaya itu di tengah gereja kita. Mulai ada banyak anak-anak muda orang-orang yang mulai rising. Dan kita senang banget budaya itu mulai ada di tengah-tengah kita. Selanjutnya Paulus bilang gini, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Sebagai anak ini, oh wow, ini tau kasih yang sesungguhnya, wow. Gak cari keuntungan dan gak mikirin dirinya sendiri. Sehingga apa yang terjadi, kita bisa melakukan yang namanya kompetisi, saling menundukkan diri. Karena apa? Kita gak mencari keuntungan dalam pernikahan, kita gak mencari keuntungan diri sendiri dan kita tidak sopan. Sehingga kita bisa saling mutual satu dengan yang lain. Ayat yang kelima lanjut gini, ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya baca juga gini, wow siapa yang bisa gini ya. Tapi Bapak Ibu saya ini penting banget untuk hubungan. Ayat yang keenam, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tapi karena kebenaran. Ini lebih bingungan. Nah seorang puncanya ada di ayat tujuh. Ketika seorang baca yang berikut ini, sebagian seorang mulai berpikir, seorang mulai tanya dan lain sebagainya. Perhatikan ayat yang ketujuh, ini puncanya. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Boleh kita baca sama-sama di ayat yang ketujuh ini. Dua, tiga. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Waktu saya baca ayat ini saya gini Percaya segala sesuatu Ada tak hari ini orang yang segampang itu Percaya segala sesuatu Come on Itu mungkin dia naif banget orang kayak gitu Bener Bapak Ibu saya sekalian Sebagian kita akan mikir kalau ada orang yang percaya segala sesuatu Dia naif Paul Naif banget Mungkin dia antara pintar dan bodoh Dan gak jelas Kalau dia bisa percaya segala sesuatu Nah sebagian anda akan berargumen dengan saya dan berkata gini Elia kalau menutupi segala sesuatu Itu sih bisa Saya tahu ada teman komsel saya dia dosanya banyak Tapi saya tutupi kan kasih kan keren Saya bisa ternyata Yang lain mungkin akan berkata gini Kalau mengharapkan segala sesuatu Ya oke lah saya punya bos mencekno Tapi ya saya tetap punya perharapan yang baik buat dia Saya punya saudara yang kurang hajarnya setengah mati Utang gak kembali-kembali Tapi saya tetap bisa berharap yang baik buat dia Sebagian saya akan berkata gini Mengharap segala sesuatu Ya oke lah masih bisa Sabar menanggung segala sesuatu Well Elia saya orangnya gak sabar banget sih Tapi kalau untuk sedikit lebih sabar lagi ya Saya masih bisa lah Tapi percaya segala sesuatu Come on Percaya segala sesuatu Sebagian surah kan berkata gini Gak masuk akal banget Tapi ini yang Paulus bilang Kasih itu percaya segala sesuatu Surah tau Dari kata aslinya Percaya segala sesuatu Itu berasal dari kata ini Simple Arti katanya gini Always believe Sebagian surah Wow Sesimpel itu Ya Percaya segala sesuatu Orang ini Always believe Atau believe everything Itu orang yang percaya segala sesuatu Nah sebagian surah Mulai sampai sini Ayat ini Anda mulai tanya gini Kenapa ini penting Kenapa ini dibahas di bagian yang terakhir Karena ini realitanya Bapak Ibu saya Ini realitanya Apa yang kita mau Mimpi kita Harapan kita Angan-angan kita Dan apa yang kita alami Ada yang namanya gap Di tengahnya Apa yang kita mau Dan apa yang kita alami Ada gap Aku itu tadi menikah sama dia Aku maunya ini loh Tapi ternyata yang aku alami sekarang ini Parah gak sih Sebagian anak-anak Waktu aku menikah sama dia Aku pikir aku itu maunya ini Harapan saudara Mimpi saudara Angan-angan Saudara ego Saudara Tapi ternyata yang anda alami Ini Bapak Ibu saya Nah ada gap di antaranya Nah kenapa yang kita bahas hari ini penting Percaya segala sesuatu Always believe Kenapa Karena Bapak Ibu saudara sekalian Untuk mengisi gap Antara yang kita mau Dan yang kita alami Itu kita semua harus buat pilihan Hanya ada dua pilihan Antara yang kita mau Dan apa yang kita alami Pilihannya simpel Pilihannya simpel Antara anda tetap percaya yang terbaik Believe the best Always believing Artinya gini Believe the best Atau Pilihannya ini Berasumsi yang terburuk Dari apa yang kita mau Dan apa yang kita alami Itu ada pilihan di tengah-tengahnya Aku maunya ini Tapi yang aku alami kayak gitu ya Apa yang harus kita lakuin Pilihan hidup kita apa dong Soalnya mau memilih Soalnya mau memilih Tetap percaya yang terbaik Atau asumsi yang terburu Anjuran Paulus adalah Kasih Percaya segala sesuatu Alias Believe the best Always believe Pilihan dalam hidup anda dan saya Apa yang kita mau Sekali lagi Bapak Ibu Serahkan dengan Apa yang kita alami Ada gap Dan hanya ada dua pilihan Untuk mengisi gap itu Antara kita memilih Untuk believe the best Atau kita Assume Yang terburuk Atau kita Berasumsi Yang terburuk Nah Bapak Ibu Serahkan sekalian Sebuah ilustrasi yang menarik Di tahun 2005 Ada orang yang bernama Marcus Beckingham Dia mengeluarkan sebuah buku Buku ini judulnya adalah The one thing you need to know Ini adalah buku tentang kepemimpinan Business management Tentang organisasi Bagaimana making progress Dalam organisasi Membangun manusia Di dalamnya dan lain sebagainya Tahun 2005 Dia keluarkan Tahun 2006 Kita baca buku ini bersama-sama Nah di dalam buku itu Bapak Ibu Serahkan sekalian Ada sebuah research Yang benar-benar luar biasa Mahalnya Tapi Itu sudah tertulis Dijual gitu aja Dan kita bahas secara gratis Hari ini Mereka research 20 tahun Tentang ini Orang yang bahagia Atau pasangan yang bahagia Apa yang mereka lakukan Apa persamaan umumnya Dari pasangan-pasangan yang bahagia Setelah 20 tahun Mereka research Bapak Ibu serah sekalian Yang ditemukan Orang bahagia Bukan berarti gini Aku sudah lupa loh Apa yang aku mau Oh aku ini pura-pura Aku gak ada yang aku mau kok Dalam hidup aku ini Gak ada yang aku mau Pura-pura Bapak Ibu serah sekalian Di part yang ketiga Kita udah membahas Itu bahaya Karena kita akan Yang terjadi adalah Kita akan mengalami Yang namanya pelarian Yang setuju dengan saya Katakan yes Karena dia akan mengalami Yang namanya pelarian Tapi Bapak Ibu serah sekalian Ternyata Ternyata Berarti gini Lewat 20 tahun research Yang ditemukan Persamaan umum dari orang Atau pasangan yang bahagia Adalah ini Ini Yang mereka temukan Secara konsisten Pasangan yang bahagia Itu memberi rating yang baik Dan positif Satu dengan Yang lainnya Arti kata lain Mereka itu kasih nilai Dan angka yang baik Tentang satu dengan yang lain Yang suami kasih rating yang baik Yang positif terhadap istrinya Yang istri kasih rating Dan penilaian yang baik Terhadap suaminya Sehingga apa yang terjadi Akhirnya Salah satu hasil research ini Memutuskan bahwa gini Semua pasangan yang baik Itu hidup dalam elemen ini Cinta itu buta Ini bagi yang menikah Kalau anda single Jangan aplikasikan cinta itu buta Karena kalau orang buta Susah milih Bapak Ibu serah sekalian Bisa ngikutin Bapak Ibu Tapi ini bagi orang yang sudah menikah Anda sudah di dalam pernikahan Dan bagaimana Kita menjadi pasangan yang lebih happy lagi Ternyata lewat research 20 tahun Orang-orang ini buta Tentang kekurangan satu dengan yang lainnya Makanya mereka bisa kasih penilaian yang baik Tentang pasangannya Bisa diikuti Bapak Ibu Mereka buta tentang kekurangan pasangannya Sehingga mereka bisa kasih penilaian yang positif Tentang pasangannya satu dengan yang lain Dan ketika itu terjadi Dalam pernikahan kita Apa yang terjadi Kita masuk dalam yang namanya Spiral of love Apa sih gambarannya Spiral of love Ini gambarannya Bapak Ibu serah sekalian Ilusi yang kita punya Itu akan menciptakan keyakinan Dan keyakinan Itu menuntun kita kepada Rasa aman Satu dengan yang lain Rasa aman menciptakan apa Keintiman Dan keintiman menciptakan Kasih Dan tahu apa yang kasih lakukan Kasih itu akan menciptakan itu lagi Dan kita akan terus ada dalam yang namanya Spiral of love Karena apa Ilusi kita yang positif Menciptakan keyakinan Terhadap pasangan kita Pak keyakinan menuntun kepada rasa aman Rasa aman menciptakan keintiman Keintiman Dan menciptakan kasih Dan dari hasil research ini Ini perhatikan ada rekomendasi Ini free buat anda Mereka research 20 tahun Bayarnya mahal Free buat kita Apa rekomendasinya Ini rekomendasi mereka buat kita Orang-orang yang bahagia Pasangan yang bahagia Pada umumnya mereka Buta terhadap kekurangan Satu dengan yang lain Tapi mereka selalu melihat yang positif Dari satu dengan yang lain Ini rekomendasinya adalah ini Apa yang harus kita lakukan Dari research ini Ini rekomendasinya Kalau anda mau tiru adalah ini Temukan penjelasan Paling murah hati Dari tingkah laku satu sama lain Dan Percayai itu Boleh kita baca ini sama-sama Dua tiga Temukan penjelasan Paling murah hati Dari tingkah laku Satu sama lain Dan percayai Itu Apa penjelasan Paling murah hati Dari anda Kepada pasangan anda Temukan Penjelasan yang paling murah hati Tentang pasangan anda Seakan-akan anda Dibutakan oleh kekurangannya Dan anda bisa melihat Kebaikannya Apa penjelasan Paling murah hati Dari saudara Buat pasangan anda Saya itu punya opa Bagi anda yang baru Anda mungkin gak tahu Opa kita Usia 101 tahun Tapi saya sangat Terinspirasi oleh dia Dia itu Kalau cerita tentang Istrinya Dia nangis Saudara Akong saya Kalau cerita tentang Ama saya Itu selalu nangis Waktu mereka Gandeng tangan Kalau mereka makan Kadang akong kita Bisa bilang gini Ini di tengah-tengah Mal Lagi makan Dia bisa cerita gini Ama mu ini ya Waktu kita Jadi pendeta Tahun 40 Makan bubur Telur asin Tapi ama mu ini Setia melayani Sejak awal Nangis dia Saudara Apa itu Saudara Apa itu Ini loh Bapak ibu saudara sekalian Penilaian Yang paling murah hati Tentang pasangannya Bisa ngikuti Bapak ibu saudara sekalian Gak jarang Kalau dia cerita Waktu ama kita Sudah sakit Sudah lemah banget Dia tuh kalau cerita Tengah istrinya nangis Ama ini ya Tahu gak kamu Dulu Kita susah makan 72 pendeta dateng Kita kasih pendeta makan Kita ini loh Makan terbatas Tapi ama mu Uang yang dia punya Dikeluarno semua Pergi pasar Untuk memberi makan Pendeta-pendeta yang ada Dia cerita itu Dia nangis Apa itu saudara Penilaian Yang paling murah hati Tentang pasangan kita Sehingga ini yang anda Perlu pikirkan Anda duduk di tempat ini Sebagai anda duduk Dengan pasangan saudara Sebenarnya perlu pikirin Baik-baik Penilaian yang paling Murah hati Tentang Pasangan kita Sebagai anda Mungkin berkata gini Well Setidak-tidaknya Dia itu mama Dari anak-anakku loh Kalau gak ada dia Anak-anakku gak jadi hari ini Sesimpel itu Penilaian yang paling murah hati Membuat kita bisa punya nilai plus Terhadap pasangan kita Yang setuju dengan saya Katakan yes Setidak-tidaknya ya Waktu aku lagi susah Dia itu tetap setia Di sebelahku Wow Bapak ibu saudara sekalian Apa itu saudara Itu penilaian yang paling murah hati Yang anda bisa berikan kepada pasangan anda Dan membuat kita bisa Buta dengan kekurangan mereka Dan kita bisa melihat kelebihan mereka Yang setuju dengan saya katakan yes Waktu zaman belum enak ya Kita ini Bapak ibu saudara sekalian Wow Ketika anda bisa melihat itu Bapak ibu Apa yang terjadi Anda memberikan penilaian Penjelasan Paling murah hati Tentang satu dengan yang lain Dan ini yang terjadi Believe on it Karena ini Bapak ibu saudara sekalian Ini yang terjadi Dari apa yang kita mau Dengan apa yang kita alami Semua kita punya pilihan Anda mau tetap percaya yang terbaik Atau berasumsi yang terburuk Anda mau tetap percaya yang terbaik Anjuran Paulus adalah Kasih itu percaya segala sesuatu Alias always believe Anda mau percaya yang terbaik Atau saudara asumsi yang terburuk Nah saya kasih saudara gambaran ilustrasi Selalu setiap orang punya pilihan You wanna believe the best Or you wanna assume the worst You wanna believe the best Or you wanna assume the worst Setiap kita punya pilihan Nah setelah saya mau kasih ilustrasi gampang Sebagian kita Anak-anak kita mulai gede Sebagian bahkan anak-anaknya Sudah mulai masuk ke pernikahan Anak saudara waktu mau menikah Nasihat apa yang saudara berikan sama mereka Nih Tak kasih tau ya Nih ya Selalu asumsi yang terburuk Tentang pasanganmu Karena dunia ini memang buruk dan kejam Kamu harus selalu mikir no Resiko terburuk tau dalam pernikahanmu Apa itu nasihat saudara Buat anak-anak saudara Kalau bojomu mau berangkat kerja ya Pasangan mau berangkat kerja Selalu asumsi yang terburuk Jangan-jangan dia gak bawa uang pulang Jangan-jangan dia malah bawa orang lain pulang Apa itu nasihat saudara Buat anak saudara Anda bisa membayangkan Seandainya Nasihat itu diberikan buat anak saudara Oleh pesan saudara Anda bisa membayangkan Jadi orang yang belum ngapa-ngapain Sudah dipikirkan yang terburuk Anda bisa membayangkan Judgmentnya bagaimana Tekanannya bagaimana Pressure-nya bagaimana Tapi saya yakin Gak ada satupun kita Yang kasih nasihat yang semacam itu Yang se-extrem itu Tapi kita akan kasih nasihat yang baik Believe the best Tapi dulu juga mulai biasa Terus pegang Tuhan Terus andalin Tuhan Keluarga kita jadi kayak hari ini Believe the best Doa no pasanganmu Ajaan pasanganmu ngalamin Pengalaman iman yang paling dasyat Bukankah itu yang jadi nasihat kita Yang setuju dengan saya katakan yes Yang mana yang saudara nasihatkan Buat anak anda Nyuh Kamu naik nikah ya Assumsi-sumsi yang paling elek Tentang istrimu loh Hati-hati kamu ya Zaman now perempuan Zaman sekarang Itu kan makin gak jelas gitu Kamu harus mikir yang paling buruknya Tentang istrimu Apa gitu bapak ibu saudara sekalian Sebagai saudara Mungkin iya Sebagai anda bapak ibu saudara sekalian Tapi saya gak tau Tapi kemul Rata-rata kita Akan memberi nasihat gini Believe the best Doa no pasanganmu Ajaan dia ngalamin yang terbaik dari Tuhan Supaya kita semua bisa lihat Keluarga kita Masa depan keluarga kita Bukankah itu yang kita berikan nasihat Kita yang setuju dengan saya katakan yes Bapak ibu saudara sekalian Kalau anda beri nasihat itu buat orang lain Kenapa gak berlakukan itu buat relationship kita sendiri Yang setuju dengan saya katakan yes Kalau saudara beri nasihat itu buat orang lain Yang terbaik Kenapa kita gak pake ini buat relationship kita Karena apa yang kita mau dan apa yang kita alami seringkali Ada gap dan kita harus ambil pilihan Antara believe the best Atau assume the worst Tapi ini pesan Paulus Let's believe the best Karena kasih itu percaya segala sesuatu Nah saudara anda perlu tahu Waktu kita believe the best Tantangannya apa saudara Ada tantangannya Saudara tahu tantangannya bukan orang lain Tantangannya adalah diri saya atau diri kita sendiri Bisa ngikutin bapak ibu saudara Loh kok bisa Elia Apa reasonnya Ini perhatikan gini Tantangannya ada pada kita Ada pada diri kita sendiri Karena apa Karena apa yang kita alami Loh liatkan dia gitu lagi Loh kan Pancetai Dia gak berubah Pian permainan ini terus Dari dulu sampai sekarang Karena apa yang kita alami Akhirnya apa Akhirnya kita gak bisa believe the best We always assume the worst Termasuk ini bapak ibu saudara Tantangannya untuk believe the best Adalah ini bapak ibu saudara Adalah siapa kita Karena rata-rata orang masuk dalam sebuah relationship Bukan karena kita kepingin Hei apa keinginanmu Apa mimpimu Apa harapanmu Aku mau menikahi kamu Aku mau in relationship Sama kamu Karena aku ingin mewujudkan Impianmu dan harapanmu Kan gak ada kayak gitu Rata-rata Kita mau masuk dalam relationship Karena apa Aku punya keinginan Aku punya mimpi Aku punya harapan Nih bawain tasku yang gak kelihatan Kamu yang kerjain itu buat aku Yang setuju dengan saya katakan Rata-rata Sehingga apa Akhirnya kita gak bisa believe the best Satu dengan yang lainnya Tapi pada pagi hari ini Simple aja bapak ibu saudara sekalian Apa yang kita mau Dan apa yang kita alami dalam relationship Selalu ada gap Hanya ada dua pilihan Setelah mau believe the best Atau assume the worst Tapi pesan Paulus adalah simple Kasih percaya sekalas sesuatu Dalam arti keep believing the best So aplikasinya apa Elia Ini aplikasinya Yang bisa kita lakukan Kita sudah mau selesai Sebagai anda lihat jam Wow cepet ya Yes Kalau mau ngajak makan timpe awi silahkan Bapak ibu saudara sekalian Apa dong aplikasinya Ini aplikasinya simple Saya ingin mengajak kita semua Baik jemaat pagi Karena ini juga dibahas di seluruh AUC Termasuk saya secara pribadi Dalam satu minggu ke depan Ayo kita buat komitmen gini Aku akan believe the best Apapun kondisinya Situasi yang anda hadapi Aku mau memilih untuk percaya Yang terbaik terhadap pasanganku I want to choose to believe the best Terhadap pasanganku Aku akan milih dalam satu minggu ke depan Setiap hari saudara bangun This is the best husband Yang Tuhan sediakan buat aku This is the best wife Saudara bisa kasih ini Bapak ibu saudara penilaian yang paling murah hati Tentang pasangan anda Dalam satu minggu ke depan Berani gak kita lakukan itu Saudara mungkin gak berani ngomong langsung Di depan istri saudara atau suami anda Mungkin lebih baik saudara ngomong Karena setiap orang butuh Sekali lagi kasih itu bukan hanya internal Tapi praktikal Yang setuju dengan saya katakan yes Tapi sebagai anda mungkin gini I will start with my mind Berpikiran yang paling murah hati Tentang pasanganku Bapak ibu saudara saya ingin menutup Dengan sebuah cerita Empat minggu lalu Ini seperti misi Dari kita juga buat di daerah Saya itu pergi ke sebuah pulau Kendari Dari Kendari itu Tiga jam setengah Ke tempat yang namanya Kolakal Dari Kolakal itu setengah jam lagi Ke sebuah kecamatan desa Namanya Tewua Saya paling ganteng disana Saudara Karena desa kan Gak berjanda Nah bapak ibu saudara Disana Waktu saya mau pulang Di Sebuah landasan airport Namanya Pomala Daerah kecil banget Daerah kecil sekali Ada satu orang itu ngantar saya Dia check inin saya Sampai dia ikut ke Makassar Lupa ngapain Yang ngantar aja Gila nih orang Dia terbang ke Makassar Ngantri nanti dia balik lagi Wah saya pikir Generous banget nih orang Pak gak usah gitu harusnya Oh gak apa-apa Kita bisa ngobrol-ngobrol Di tengah jalan dia cerita Kan saya tanya pak Usia berapa Masih muda 41 tahun Loh istrinya mana pak Anak berapa Saya belum punya anak pak Istrinya pak Istri saya sudah meninggal Wuh Ya apa pak Kita orang pria Saudara ya Kita kan bercanda Ya apa pak Enggak Anu Apa Menikah lagi gitu Terus dia bilang gini Saya cerita aja pak 6 tahun Saya indulang istri saya pak Loh kenapa Kanker istri saya itu Wah Saya mulai gak enak kan 6 tahun Saya indulang istri saya Istri saya itu bad rest pak Gak bisa ngapa-ngapa Saya sampai bingung Ya jaga toko Ya jaga gudang Ya saya balik lagi Kasih makan istri saya Muntur 6 tahun pak Capek saya Tapi saya suka cita Terus dia bilang gini Susah pak Buat saya untuk cari Orang yang bisa ganti Istri saya Wih Saya pikir Itu penilaian yang Murah hati banget Tentang pasangannya Dia mulai cerita Zaman-zaman dulu pak Kita susah Istri saya itu Dari Jakarta Orang kerja bank Mau ikut saya lho pak Ke pomala sini pak Mbe lani setengah mati pak Apa itu saudara Itu adalah penilaian Paling murah hati Tentang pasangan Satu dengan yang lain Wow Saya sampai terenyum Sudah dengar dia Saya tuh Iba banget Waktu dia tergeletak Saya cuma mikir Tuhan Kenapa kok harus dia Kenapa gak saya Oh saya tampak tersentuh lagi Sudah Apa itu saudara Dia sedang cerita Penghargaan Paling murah hati Tentang pasangannya Sampai hari ini pak Susah saya Kalau harus cari Pengganti istri saya Karena apa Aduh pengorbanannya Kesetiaannya pak Anda bisa ngikuti Bapak ibu saudara sekalian Sebagian anda Kan berkata gini Ya istrinya setia Coba nebojoku Bapak ibu saudara sekalian Please Anda harus mau lie With believing the best Sehingga apa When you believe the best Dynamika relationship Anda berubah Apa yang terjadi The whole thing will change Dimulai dari mana Kita percaya yang terbaik Kasih penghargaan Yang paling murah hati Terhadap pasangan anda Bapak ibu saudara sekalian Mungkin hal yang paling simple Kalau saudara ingat Waktu saudara mulai Saudara masih susah Pendamping anda Penopang hidup yang Tuhan setiakan Anda menghargai Dengan hal simple Waktu jaya Tetap bersama Waktu susah What amazing Komplimen Bisa ngikutin Bapak ibu saudara sekalian Kuncinya ada dimana Believing the best Paulus kasih ide Kasih itu Percaya segala Sesuatu So pada pagi hari ini Saya sudah selesai Tapi aplikasinya simple Kenapa tidak dalam satu minggu depan Kita pikirkan Apa penghargaan Paling murah hati Dari kita Terhadap pasangan kita Supaya kita bisa Mengaplikasikan ini Believing the best Secara khusus Bagi yang sudah menikah Kalau anda belum menikah Dan anda menemukan Potensi-potensi yang salah Ya itu sudah jelas alarm Tapi kalau anda sudah menikah Bapak ibu saudara sekalian Ini kuncinya This is the key Termasuk hubungan orang tua anak Kadang kita dengan orang tua kita Kita dengan anak kita Apa yang kita mau Dengan apa yang kita alami Beda banget Let's believe the best Untuk orang tua kita Untuk anak-anak kita Untuk pasangan kita Untuk saudara kita Ini tantangan saya Satu minggu ke depan Kenapa gak kita pikirkan Penghargaan apa yang paling murah hati Terhadap pasangan kita Kasih tau mereka Kalau perlu surah Bisikkan di telinga mereka Sampaikan sama mereka Dalam satu minggu ke depan Dan saya percaya Itu akan merubah Dinamika hubungan setiap kita Surah diberkati pada pagi hari ini Ya berikan tepuk tangan yang luar biasa Buat Tuhan kita pada pagi hari ini Boleh saya undang kita Panggil berdiri bersama-sama Terima kasih telah menonton